Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membahas mengenai saham yang nilai transaksinya cukup besar ya disini kami sudah himpun ya dari beberapa subscriber kami yang mana pengen direview mengenai saham ini ya ada saham Nato, SMGR, Telkom, MTKA, BPNI, BOGA, BHAT, Bank, SDPC, dan juga ADMR yang akan kita ulas pada sesi kali ini ya sebelum kita ulas mengenai saham ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ada pun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman dan pastinya analisa kami tentu saja berbeda dengan analisa kalian jadi disclaimer on seperti itu jangan di skip video ini ya agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman kita akan membahas saham yang utama dahulu yaitu adalah saham Nato bagaimana mengenai saham Nato ini untuk saham Nato ini dia akhirnya itu breakdown ya setelah dia sudah menyentuh di harga 480 di akhirnya itu naik dan dia tidak buat naik dan akhirnya dibawa turun dan disini volumenya cukup seimbang yang kayak saham Karya bisa direpo ya seperti itu atau dimainkan sama manajer investasi nah biar sahamnya itu tidak kemana-kemana jadi naiknya itu pelan-pelan seperti itu ya teman-teman setelah kita lihat secara chartnya kita akan melihat dari stok price-nya saham Nato ini bidnya itu 53.000 dan offernya 53.000 cantik hampir sama dan aslinya terus diistribusi dia BEP ya kalau kemarin itu sempat naik sedikit ya dia itu seperti ini ya dia itu tidak naik terlalu signifikan untuk saham Nato nah saham Nato kita akan membahas saham SMGR ya saham SMGR ini dia dibawa turun dan dia tunggu saja di area 6620 dan nanti untuk targetnya ada di 7217 dan kalau kita lihat secara stock price-nya saham SMGR ini frekuensi-nya mencapai 4173 dan volumenya mencapai 183 dan nilai transaksinya 124 juta dan bidnya ini 76.000 dan offernya 36.000 dan kalau kita lihat secara aslinya terus mengakumulasi ya untuk saham ini setelah 2 hari sampai 3 hari dia itu sempat naik seperti itu untuk saham SMGR ini setelah saham SMGR kita akan membahas saham telkom ya bagaimana untuk saham telekom ini dan dia akhirnya itu ikut naik dan dia sudah menjebol di area 3817 diikuti sama kayak kutu kutu ini juga naik dia akhirnya itu rally panjang seperti itu menurut saya kalau kalian ingin masuk tunggu dulu di area 3671 dan untuk stock price-nya saham telekom ini bidnya itu 69.000 dan optionnya 126.000 dan kalau kita lihat secara aslinya terus distribusi ya teman-teman dan setelah dailynya yaitu naik 2,13% frequency-nya cuma 6.992 dan volume-nya mencapai 336.000 dan laya transaksinya 128.000 harapun bidnya itu 69.000 dan offernya 126.000 jadi tekanan jualnya sangat tinggi dan disini ada yang pengen take profit di harga 3830 dan juga di 3850 ya teman-teman untuk saham telekom ini setelah saham telekom kita akan membahas saham MDKA MDKA ini bagaimana ya dia setelah turun beberapa hari dia akhirnya itu naik dan silahkan bisa diamati atau dihaga tidak masalah dia sudah turun 45 kali berterut dan dia ada kenaikan yang 4000 dan untuk target kalau kalian pengen trading santai tunggu saja dia koreksi dulu di harga 3941 dan nanti untuk target selnya ada di 4440 ya teman-teman untuk saham MDKA ini lalu bagaimana mengenai dari stock price-nya bidnya ini 68.000 dan offernya 42.000 dan kalau kita lihat secara frekuensinya mencapai 5.800 dan volume-nya mencapai 266.000 dan nilai transasinya 107 juta ya teman-teman untuk saham MDKA ini saham ini sudah naik 4,6% dan asingnya masih distribusi ya teman-teman untuk saham MTKA ini kalau saham MTKA kita akan membahas saham BPNI BPNI ini dia mulai koreksi silahkan bisa masuk di area 9.238 dan menarik jika harga ini menyentuh di harga 9.134 dan target selnya ada di 9.763 teman-teman sampai BPNI kalau kita lihat secara stock price saham BPNI 30.000 dan 32.000 dan kalau kita lihat secara asingnya dia terus mendistribusi ya teman-teman dia tiga hari berturut yaitu memerah dan juga menguning yang saham BPNI ini perasaan BPNI kita akan membahas saham Boga bagaimana mengenai saham Boga ini ya untuk saham Buka ini dia sudah mencapai gap off nya di 1315 menurut saya kalian tunggu saja di area 12 1245 karena volumenya cukup seimbang jadi terlalu hati-hati setelah kita lihat dari chart nya kita akan membuka dari stock price nya disini bitnya itu 53.000 ya saham Boga 51.000 dan overnya 36.000 dan untuk frekuensi nya mencapai 1147 volumenya mencapai 600 dan nilai transaksi nya 80 juta dan kalau kita lihat aslinya terus mengakumulasi terus-menerus ya dia hari ini dia turun setelah kemarin sempat menguat 1,17 dan dia gak kuat akhirnya dibawa turun lagi saham Boga ini setelah saham Boga kita akan membahas saham BAHAT BAHAT ini akhirnya itu koreksi telah sudah menyentuh gap pop nya ada di 900 dia koreksi jika kalian ingin masuk tunggu saja di area 779 dan juga di area 814 teman teman kalau kita lihat dari stock price saham BAHAT ini bit nya itu 4.000 444.000 dan offer nya 41.000 ya teman teman dan frekuensi 918 dan nilai transaksi nya 70 juta volumenya mencapai 811 139 aksinya terus distribusi setelah 2 sampai 5 hari dia itu sempat mengicu dan dia oh sangatlah wajar untuk masuk ya kalau saham BAHAT kita akan membahas saham bank saham bank ini dia mulai koreksi ya teman teman menurut saya kalian bisa andri beli tunggu di area 1288 dan target selnya ada 1500 kalau kita lihat secara stock price sum frekuensi ini mencapai 4841 dan over volumenya mencapai 534 rate transaksi nya 73 juta dan untuk bit nya 17 ribu dan over 11 ribu ya asing nya terus mengakumulasi ya ini dia turun 9% ya turun hampir ya sama dia turun 3 hari berturut-turut untuk sambang ini pas sambang kita akan membahas saham sdpc dpc ini bagaimana di akhirnya turun dan koreksi menurut saya kalian bisa tunggu di area 244 dan juga di area 206 target selnya ada di area 333 ya teman teman lalu bagaimana mengenai dari stock price nya bit nya ini 28.000 dan offer 6.000 jadi kalau kita langsung menarik ke atas dia bisa sampai ke area untuk frekuensi nya 86.000 dan offer nya 1.700.000 dan nilai transaksinya 63.000.000 aslinya tidak tertarik mengenai saham ini dan saham ini berkontribusi sendiri ya dia hari ini turun dan setempat kemarin itu naik 25% saham sdbc mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan oh maaf ada satu lagi untuk saham admr bagaimana mengenai saham admr ini dia set twist di area 1586 dan juga di 1736 saham ini sudah turun menurut saya tunggu saja dia menyudih harga 16.30 dan untuk sel ada 17.24 dan kalau kita lihat bagaimana mengenai dari stock price nya untuk saya admr ini bit nya ini 2000 dan volumenya 365 ribu dan nilai terakhirnya 61 juta bit nya itu 66 ribu dan offer 52 ribu dan kalau kita lihat dia itu naik hari ini 0,60 dan kalau kita lihat dari asing nya terus distribusi ya teman teman untuk saya teman teman ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh